Halo Libra, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar Libra, Sun Moon and Rising. Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Banyak memberikan kalian kemudahan, kebaikan, kebarokahan. Oke Libra, kita akan lihat mengenai yang akan menjadi milikmu yang terjadi di kehidupanmu. Seperti itu. Apa sih selanjutnya yang menjadi milikmu yang akan terjadi di kehidupanmu untuk para Libra, Sun Moon and Rising. Tapi tetap, ini adalah pembacaan umum. Jadi, nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke pesanan reading ya, kalau mau lebih detail. Nanti kamu tinggal kirim pesan, nanti akan dibalas. Untuk kamu pilih, mau pilih yang mana gitu loh paketnya. Bagi kalian yang sudah biasa, mesti gampang ya. Tapi bagi yang baru, kirim pesan dulu, nggak usah telepon. Di jam kerja ya, ada jam kerjanya ya, love list. Jadi, kalau lewat dari jam 8, biasanya sudah close ya. Atau memang, bisa saja jam 7 atau jam 6 juga sudah close, sudah tutup, karena emang sudah penuh. Bentar ya, itu aku buka. Karena itu ada energy the world, yang mana the world itu. Agak seksi, ya takutnya aku diteguran sama Youtube ya. Dan ngaruh ke monetisasi. Uh, princess of one. Di sini, ini adalah princess of one. Favorit aku, lihat deh ya. Eits, sorry. Apa namanya, ekspresinya dong ya. Percaya diri banget. Punya ide baru, punya aspirasi baru, inspirasi baru ya. Terus pedangnya kecil. Taruh di ini, di tangannya gitu ya. Lu keren banget. Princess of one. Nanti kita lihat, apakah princess of one ini. Oh my god, knight of one. Jadi, kalau aku lihat dari energinya dari princess. Kenaid, artinya ada satu peningkatan di kamu. Jadi, ibaratnya kamu tuh levelnya naik loh, please. Level kamu tuh naik. Kebisaan kamu, kedewasaan kamu, spiritualitas kamu. Ini biar kelihatan ya. Si bilinya jadi cantik. Satu lagi ya, please. Spirit guides. Chariot. Oh my god. Oke, oke. Coba aku tutup ya. Ini pake yang ungu deh. Biar agak, sorry, gelap. Ini aku tutup aja. Kan agak seks. Oh, you see the worldnya ya. Oke, lovelies. Kalau dari empat kartu ini, aku lihat ya. Ada peningkatan di kamu ya. Yang akan terjadi di hidupmu. Atau emang sedang terjadi ya. Karena timeline orang beda-beda. Garis waktu orang beda-beda. Ada suatu peningkatan di kamu ya. Suatu peningkatan kebisaan. Mungkin kamu sepalah lagi. Nah, itu ya. Mungkin dengan kamu dikasih satu project baru dari kantor. Apa yang terjadi? Kamu jadi mengultitas. Karena disini aku lihat di chariot ya. Biasanya kan chariot kalau di tarot yang tradisional. Itu kudanya ada yang putih, ada yang hitam. Nah, ini. Tuh ya. Ada dua. Ada dua sisi kamu yang aku lihat terbentuk gitu loh. Mungkin dari satu sisi kamu misalnya kerjanya biasa gitu ya. Kantoran. Tapi kamu udah mendalami seni. Sisi yang dimana seni ini itu ada sesuatu yang memenuhi kamu. Sesuatu yang nanti akan dijadikan yang kamu ingin kerjakan ketika ada waktu luang. Atau nanti pensiun misalnya. Seperti itu ya. Oke, oke. Sementara lagi, please. Aku lihat di buku guidance book-nya ya. Guide book-nya. Karena disini lucu deh ya. Apa namanya. Cuma satu kata loh. Chariot apa katanya. Momentum. Oh iya. Oke, oke. Kalau disini kata yang tentang momentum. Artinya apa? Disini ada dua. Ada sesuatu yang selesai. Suatu siklus selesai. Dan ketika siklus itu selesai. Kamu kayak ada satu peningkatan di kamu ya. Kalau aku lihat. Value. Kamu nambah. Apa ya. Kedalaman dan kedewasaan spiritualitas. Kamu nambah. Orang tambah segen sama kamu. Ya karena kamu energinya udah naik nih. Orang jadi kayak seperti disini kan si naiknya banyak bunga-bunga-bunga. Jadi prinses aja. Kamu udah kayak pede gini. Ketika jadi naik kamu tambah pede. Orang tuh kayak melihat kamu. Aura kamu bagus. Terus kayak energy kamu bagus. Gitu loh. Oke Libra coba aku tarik klarifikasi ya. Oh oke. Ada tiga pedang. Queen of Pentacles. Six of Coin. Hmm. 7 coin. Oke. Aku lihat ya. Ada sesuatu yang terjadi. Ini bisa sedang terjadi. Atau sudah terjadi. Mudah-mudahan sudah terjadi ya. Ada sesuatu kegagalan. Kalau aku lihat memang ya. Kegagalan. Atau ada satu heartbroken. Seperti digambarkan tiga pedang ini. Yang justru itu kayak memicu kamu. Untuk kayak. Apa ya. Kamu tuh gak mau gitu. Dicap orang gagal gitu ya. Yang berarti keren dong. Ya kan. Tapi kegagalan itu. Namanya orang ya. Seorang yang hebat pun. Ngapal gak ada yang gagal. Seorang penemu pun. Pasti udah gagal dulu. Sebelum bener-bener mencapai satu momentum. Dimana. Akhirnya Eureka. Gitu ya. Oh. Dapet. Kayak gitu. Nah ini kamu. Nah. Heartbroken ini. Kebanyakan dicinta. Kegagalan yang aku lihat di 7 coin ini. Ada suatu hal. Dimana. Misalnya di karir atau bisnis. Ada suatu project yang gagal. Atau kayak. Kamunya berhasil. Tapi ternyata penilaiannya kurang bagus. Kayak gitu ya. Ada seseorang yang mengkhianati kamu. Itu juga bisa. Makanya disini. Kenceng di energi. Tiga pedangnya. Gitu loh please. Sebentar ya. Aku minum dulu. Nah. Yang akan terjadi di kehidupanmu. Justru nanti. Setelah kamu lebih. Jadi. Nambahkan value. Kamu nambah. Atau kamu kedewasannya nambah. Itu. Kamu akan ada. Suatu kemudahan. Di finansialmu. Di karirmu. Nah itu yang akan terjadi. Yang akan menjadi milikmu. Adalah. Suatu keberkahan materi. Ada energy queen of pentacle. Berkah materi kamu. Artinya. Ada kemudahan di. Finansialmu. Bisa saja ini sukses. Kamu menjadi seseorang yang kaya. Amin. Sukses menjadi orang yang. Multitas. Seperti digambarkan. The chariot. Aku lihat juga. Tadi yang pertama keluar. Adalah. Adalah energy. The world. Kamu dalam karirmu ini. Atau. Ketika kamu punya. Uang ini ya. Kalau aku lihat nih. Libra. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa mengelilingi dunia. Kamunya. Atau sekali lagi. The world ini ada energy. Dimana. Ada satu penyelesaian. Dari sesuatu yang dulunya. Menjatuhin kamu. Atau. Ada sesuatu yang pernah gagal. Namanya kegagalan. Itu. Ada satu pemicu. Pecut. Agar kamu bangkit lagi. Kalau aku lihat. Gitu loh. Lovelies. Nah. Disini aku lihat. Banyak representasi orang ya. Ada orang datang. Membuat kamu gagal. Ada orang datang. Menghianatimu. Apa sih. Menjatuhkanmu. Tapi ada orang datang. Dimana itu. Juga. Menambah nilai. Kamu. Ngebantu kamu. Menolong kamu. Kayak gitu. Yang dulu menghianati kamu. Yang dulu jahatin kamu. Justru mereka itu. Mengasih pembelajaran. Ke kamu. Pasti kamu gak mau. Diling lagi. Semarang orang tersebut. Pasti dari kegagalan itu. Kamu belajar banyak. Gitu loh. Libra. Aku lihat kamu keren ya. Apa yang kamu. Akan punya ini. Suatu keberkahan rejeki. Suatu. Apa sih. Momentum besar nantinya. Yang dimana. Akan menjadikan. Sukses kamunya. Gitu. Ya. Menjadikan kamu juga dewasa. Yang akan terjadi sesuatu. Yang akan menjadikan kamu dewasa. Seperti itu ya. Libra. Makasih banyak. Sudah nonton. Kasih lepasin jempol. Bye. Bye. selamat menikmati